Intro Halo selamat datang lagi di channel ku Rizky Fernando Batu Bara Kan kita mau menyambut bulan puasa ini Kita itu tidak bisa memakan makanan yang sesuka hati lagi Gak bisa setiap saat aku lapar memakan Aku haus aku mau minum Gak bisa Itu udah diatur Kita itu hanya bisa makan makanan atau minuman itu Dua kali dalam sehari Yaitu pagi-pagi pas sahur Dan sore-sore pas mau berbuka Yang harus kita perhatikan selama menjalankan ibadah puasa ini Kita juga harus tetap makan makanan yang lengkap Yang mengandung karbohidrat Yang mengandung protein Ataupun yang mengandung lemak Tapi Jangan karena aku bilang lengkap Harus ada karbohidrat, protein sama lemak Kalian suka-suka hati Mau makan semua apa yang mau kalian makan Sesuai dengan judul videonya Yaitu menu makanan 4 sehat 5 sempurna saat bulan puasa Nah jadi di video kali ini aku mau share ke kalian Menu makanan 4 sehat 5 sempurna saat bulan puasa ini Yang pertama menu makanan sahurnya Di menu makanan sahur itu Kita memakan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks Kenapa karbohidrat kompleks? Apa gunanya? Jadi gunanya karbohidrat kompleks itu Menyebabkan penyerapan gula dalam saluran cerna itu perlahan-lahan Karena yang mengandung karbohidrat kompleks Seratnya itu tinggi Penyerapan gulanya perlahan Kadar gula dalam darah itu awet Bisa bertahan Hingga siang hari Sekitar jam Satu atau jam dua siang Dan akan menurun di sore hari Menjelang mau berbuka puasa Energi kita tetap ada Jadi disitu kita gak akan lemas-lemas Atau merasa sangat kelaparan Jadi contoh karbohidrat kompleks itu seperti Nasi merah Koti gandum Kentang rebus Dan kentang yang direbus itu Kalian itu harus memakan Ikut kulit-kulitnya Jangan belum kalian cuci dengan rebus Kalian harus tetap mencuci Kentangnya Barulah direbus Biar lebih bersih Terus jangan lupa juga Kalian harus banyak makan buah Pagi-pagi saat sahur itu Dan juga makan buahnya Harus kalian makan Ikut kulit-kulitnya Karena di kulitnya itu kan Tinggi serat Di sahur ini kita membutuhkan serat yang tinggi Contoh buahnya itu kayak apel Dan lain-lainnya lah Dan semacamnya Di sapir Udah itu menu makanan sahurnya Pas sudah berbuka Betul yang kalian bilang itu Diawali dengan yang manis Boleh Boleh Itu Itu gak salah Boleh kita awali dengan yang manis Contoh kayak Kola Cendol Kan gak lengkap aja kan Menjalannya bulan puasa itu Kalau pas saat berbuka Gak kita awali dengan yang manis-manis Jadi harus kita awali dengan yang manis Tapi jangan keterusan Sesuai juga dengan videonya Dengan judul video ini Itu dia menu makanan Empat sehat Lima sempurna Pas saat bulan puasa Jadi untuk berbuka Kita awali dengan Minum jus Jus buah Bisa itu Jus buah semangka Jus buah apel Jus buah melon Macam lah Yang enak menurut kalian lah Itu pun jangan pake gula Kalau bisa Cukup Sari buahnya Apelnya langsung Keren jus Itu lebih bagus Karena kita pingin penyerapan gulanya yang cepat Jadi seraknya jangan diambil Setelah kita minum jus Barulah kita sholat maghrib Kapan makannya? Hah Makannya itu Yang lebih baiknya Kalian siap sholat maghrib Baru kalian makan Untuk menu makanan berbuka puasa ini Balik yang pertama Di saat sahur Cuman disini kalian boleh menambahkan Kalian bisa menambahkan ayam potong Kalau bisa bagian dada Karena itu lebih tinggi seratnya Bisa kalian Atau kalian ganti menunya Pake Ikan goreng Gitu kan Dan disini aku tambahkan Susu Tapi yang low fat Proteinnya bisa kita kasih lagi Telur Sayur-sayuran juga Harus kalian makan Dan buah Jangan lupa juga kalian makan buahnya Nah harus kalian ingat ini Pas saat sahur Kalian usahakan Jangan makan makanan Yang bersifat goreng-gorengan Mau itu kayak Mie goreng Ayam goreng Ikan goreng Usahakan jangan Karena yang bersifat goreng-gorengan itu Yang bersifat banyak minyaknya Itu membuat kalian cepat haus Pasti terasa berat untuk kalian Kalau merasa kehausan Untuk menjalankan puasa hari itu Boleh Sekali-sekali boleh lah Cuman aku sarankan jangan Dan harus kalian ingat juga Air putih Air putih itu sangat penting Untuk menjalankan ibadah puasa ini Ada 2 metode Yang mau aku kustau kalian Untuk minum air putih ini Kalian boleh ikut metode aku Yang aku kustau ke kalian itu 2, 4, 2 Atau 3, 5 Nah itu maksudnya apa? Jadi pas saat sahur Kalian tuh harus minum 2 gelas air putih Nah Pas saat berbuka Kalian minum 4 gelas air putih Dan pas mau tidur Kalian minum 2 gelas air putih lagi Itu aku sarankan Tapi boleh juga Kalian ikut metode Yang 3, 5 Pas saat sahur Kalian minum 3 gelas air putih Dan pas saat berbuka Kalian minum 5 gelas air putih Jadi Minimal Seminimalnya Kalian itu harus minum 8 gelas air putih Dalam satu hari itu Lebih boleh Kurang Jangan Jadi aku simpulin ke kalian Menu sahurnya itu Yang pertama Baca doa Ya kan Harus baca doa dong Yang kedua itu Roti gandum Minimal 2 biji Yang ketiga Nasi merah Satu mangkuk aja Kentang rebus Satu biji Serta kulitnya Kalian makan Buah-buahan Dan yang keenam 2 gelas air putih Untuk berbuka Yang pertama juga Itu harus baca doa Diawali dengan minum jus Yang ketiga Solak maghrib dulu Yang keempat Balik ke menu Karbohidrat kompleks Yaitu Nasi merah Satu mangkuk Ayam goreng Atau ikan potong Yang ketujuh Telur Untuk proteinnya Yang kedelapan Susu lovet Yang ke sembilan Sayur-sayuran Dan yang ke sepuluh Makan buah lagi Secukupnya Oke Mungkin Udah cukup jelas Aku Share ke kalian Menu Makanan 4 sehat 5 sempurna Saat menjalankan Ibadah puasa Semoga bermanfaat Aku risiko Pernanda Batubara mengucapkan Selamat menunaikan Ibadah puasa Ramadhan 1441 Semoga kalian berhasil Puasanya Full 30 hari Jangan lupa kalian subscribe Kalian like Dan kalian share video ini Sama teman-teman kalian semuanya Supaya Kalian berhasil Untuk Menjalankan ibadah puasanya 30 hari ke depan Aku risiko Pernanda Batubara mengucapkan Terima kasih Sub indo by broth3rmax